Hey Sob, di video kali ini gue mau kasih tau kalian tips bagaimana cara buat standar motor atau standar pedok buat motor sport kalau kalian sendiri oke, karena kan biasanya standar pedok ini agak ngeri-ngeri dan gue liat banyak video yang begitu tandarin jatuh nah, di video kali ini gue mau kasih kalian tipsnya bagaimana yang pertama, pastikan tempatnya kering, jangan basah karena potensi licin yang kedua, kalau bisa tempatnya datar kalau gak bisa datar, ini kan agak turunan dikit nih ya, kalau diturunan dikit gue kasih tau tipsnya pertama adalah ini, handle rem depan dikasih karet tujuan apa? biar rem depan yang munci karena ketika kita ngangkat ban belakang atau ngepedoki biasanya ban depan yang gelidik oke, langsung yang kedua adalah setelah motor yang kita kasih handle range kita pindah posisi sini dan pastikan kita ada di sebelahnya standar jangan di sebelah sini tapi di sebelah sini karena apa? biar kita bisa nahan badan motor jadi botol kalau ketika mencet atas ini kita bisa tahan oke terus selanjutnya yang ketiga adalah nih ketika sebelum standarin yang pertama kita lakukan adalah takar dulu yang bagian sebelah sini oke nah, kalau udah ke takar set sekarang sambil ngepasin yang sebelah kanan set oke sambil ngepasin sebelah kanan nah, kalau udah dapet feelnya begini lo tinggal naikin set si foto karena apa? motor gak akan gelap karena plan depannya udah kita kunci sekarang tinggal kalian setting mau berisiin mau ngepi motor mau ngapa-ngapain lebih bisa oke so, thank you udah ngeliatin video kali ini semoga bermanfaat bye-bye